Harta Karun Kerajaan Song Jilid 8 22. Sandaran Cinta Putri Pulau Ular Wajah mereka pun tampak bengis dan kasar, dengan mata, hidung dan bibir serba besar. Tubuh mereka juga kokoh dengan otot melingkar-lingkar di lengan dan dada mereka yang bajunya terbuka lebar. Li Hang merasa muak ketika tercium bau keringat dan badan mereka yang apak. Dua orang laki-laki tinggi besar yang usianya sekitar 40 tahun itu memandang kepada Li Hang dan mereka tampaknya terkejut dan terpesona. Agaknya mereka tidak pernah membayangkan bahwa tangkapan mereka ternyata seorang gadis yang demikian cantik jelitanya seperti bidadari. Meti mereka yang melotot seperti hendak menelan dan melahap tubuh langsing yang terbujur di hadapan mereka. Sinar mati mereka seperti menggerayangi seluruh tubuh Li Hang, membuat gadis itu merasa ngeri. Wah, magu, kita untung besar. Seorang dewi yang cantik jelita menjadi kekasih kita. Hahaha, sungguh beruntung sekali kita. Ya, dan engkau cepat pergi dari sini. Baru besok malam engkau mendapatkan giliran. Malam ini dan besok sehari aku tidak mau diganggu. Engkau berjagalah di luar agar jangan ada yang mengganggu kita kata orang yang tadi memanggu Li Hang dan bernama magu. Kemannya mengomel, akan tetapi keluar juga dan duduk di atas batu yang terdapat di luar gubuk itu. Sejak tadi Li Hang sudah berusaha untuk meronta, namun tubuhnya belum juga dapat digerakkan. Rasanya lemah seluruh badannya, lemah lunglai. Bahkan ketika ia mencoba untuk mengeluarkan suara, yang terdengar hanya suara lirih saja. Lepaskan aku, Jahanam, lepaskan ia sudah berteriak, namun karena tidak ada tenaganya, suara itu terdengar lirih seperti bisik-bisik saja. Akan tetapi kerut-merut di tubuhnya, pandang matanya yang penuh kebencian, agaknya dimengerti oleh magu bahwa gadis ini dalam hatinya menolaknya dan berusaha untuk meronta. Dia terkekeh. Hehehe, rupanya engkau keras nanti dan tidak mau menyerah, manisku. Engkau perlu dipaksa dia lalu mengambil tali yang cukup kuat dari sudut gubuk itu dan dengan tali itu dia mengikat kedua pergelangan tangan dan kedua pergelangan kaki Li Hang, diikatkan pada keempat kaki depan itu. Tentu saja Li Hang ingin memberontak, akan tetapi ia masih belum mampu menggerakkan kaki tangannya. Kembali magu tertawa dan memandang kepadanya dengan mata penuh nafsu. Manisku, aku tidak ingin memaksamu, aku ingin engkau menyerahkan diri dengan manis. Setelah berkata demikian, dia mengambil sebuah bungkusan dari saku bajunya yang kotor, kemudian membawa bungkusan ke meja di sudut di mana terdapat sebuah guci dan beberapa cawan kosong. Dibukanya bungkusan dan dituangkan isinya, bubuk merah, ke dalam cawan lalu cawan itu diisi minuman dari guci. Kemudian dibawanya cawan kecil berisi arak itu ke dekat dipan dan disodorkannya cawan itu kepada Li Hang. Nah, minumlah arak ini, manis, dan engkau akan merasa senang dan sehat. Akan tetapi tentu saja Li Hang tidak sudi minum, akan tetapi ia tidak mampu menolak dengan tangannya yang telah diikat dan terbentang. Ia hanya berusaha untuk memalingkan mukanya dan mengatupkan mulutnya, walaupun dengan gerakan lemah. Minum orang itu membentak, lalu duduk di tepi dipan dan menggunakan tangan kirinya memaksa mulut Li Hang terbuka dengan menekan rahangnya, lalu dia menuangkan arak itu ke dalam mulut Li Hang. Gadis itu tak dapat menolak lagi, mencoba untuk menutup kerongkongannya, namun akhirnya arak itu memasuki perutnya dan ia tersedak-sedak. Li Hang merasa betapa ada hawa panas mengamuk di dalam perutnya dan hawa panas itu menjalar ke dalam kepalanya, membuat ia merasa pening. Akan tetapi ia terkejut bukan main karena tiba-tiba saja ia merasakan rangsangan yang amat hebat dan kuat. Ia memejamkan matanya dan menggeleng-gelengkan kepalanya untuk melawan rangsangan yang tidak wajar itu. Biarpun selama hidupnya ia belum pernah merasakan rangsangan seperti itu, namun nalurinya mengatakan bahwa itu merupakan pengaruh yang tidak baik. Tidak, tidak berulang kali ia berseru sekuatnya, namun terdengar suara lirih saja. Makin lama semakin pusing dan ia segera merasakan sesuatu yang membuatnya merasa ngeribukan main. Pakainya dilucuti orang. Ia masih memejamkan matanya dan ia pun dapat menduga apa yang akan terjadi padanya. Sesuatu yang dianggapnya lebih mengerikan daripada maut. Ia tidak berani membuka matanya, hanya menggelengkan kepalanya dan agaknya pengaruh totokan itu mulai berkurang karena tiba-tiba dapat menjerit nyering. Jangan! Ah, jangan! Tolong, tolong! Laki-laki itu terkejut juga mendengar lihang mampu menjerit nyering, akan tetapi dia tertawa dan berkata, Percuma engkau menjerit, manisku, tidak ada yang dapat mendengarmu, hahaha. Mengapa engkau menjerit? Kita akan bersenang-senang. Lihang merasa betapa rangsangan dalam tubuhnya, terutama pada otaknya, semakin kuat dan panas. Ia melawannya dengan menanamkan dalam ingatannya sambil berbisik, Kalau kalian memperkosaku, elak aku akan mencabik-cabik jantung kalian dan melumatkan kepala kalian. Pikiran ini merupakan hiburan satu-satunya, dan ini untuk melawan rangsangan itu sehingga ia tidak akan menyerah dengan sukarlah. Ia akan membunuh dan menyiksa mereka, baru kemudian ia akan membunuh diri. Ini tekadnya dan ia mengerahkan seluruh tenaga ingatannya agar tidak merasakan apapun yang akan terjadi dengan dirinya, Hanya air matanya yang mengucur deras. Tiba-tiba terdengar suara gedobrakan di luar gubuk, disusul teriakan mengaduh. Laki-laki yang hendak menggerayangi tubuh Lihang itu terkejut dan melompat ke pintu. Apa yang terjadi? Dia bertanya kepada kawannya yang tadi menjaga di luar gubuk. Tiba-tiba daun pintu gubuk itu roboh dan sesosok bayangan berkelebat masuk. Laki-laki yang hendak memperkosa Lihang itu terkejut, cepat mencabut goloknya dan menyerang. Akan tetapi bayangan itu dengan tangkas mendahului dengan tendangan. Begitu kakinya mencuat, perut laki-laki tinggi besar itu tertendang dan dia roboh terjengkang. Penolong itu menangkap kakinya dan sekali dia melempar, tubuh magu yang tinggi besar itu terlempar keluar. Penolong itu melompat keluar mengejar dan terdengar teriakan-teriakan dua orang itu, lalu terdiam. Lihang yang menangis tanpa mengeluarkan suara, memuka matanya dan ia sempat melihat penolongnya itu melemparkan penjahat itu keluar pintu gubuk. Karena api lampu bergerak-gerak tertiup angin yang masuk melalui pintu yang terbuka, Lihang tidak dapat melihat siapa penolongnya. Setelah teriakan dua orang itu tak terdengar lagi, darah ini melihat seorang laki-laki memasuki gubuk dan menutupkan pintu yang jebol pada lubang pintu sehingga api lampu itu tidak lagi bergerak-gerak tertiup angin dan Lihang dapat melihat jelas wajah pemuda yang kini mendekati dipan. Tua ko serunya dengan terisak-isak. Pemuda yang menolongnya itu adalah Yautek. Cepat Yautek melepaskan tali yang mengikat kaki dan tangan Lihang dan menepuk pundak gadis itu. Begitu dapat bergerak, Lihang bangkit duduk sambil menangis dan merangkul Yautek. Tadi ia ketakutan setengah mati, takut dan ngeri, maka pelepasan ini membuat ia merasa sangat bersyukur, girang dan juga terharus sehingga ia menangis mengguguk di dada Yautek yang merangkulnya. Demikian terguncang batin Lihang oleh peristiwa dan kengerian yang tadi mengancam dan nyaris melanda dirinya, membuat ia lupa bahwa ia masih dalam keadaan telanjang bulat karena tadi pakaiannya telah dilucuti semua oleh magu dan hampir tidak dirasakan Lihang dengan kera menanamkan dendamnya. Setelah tangisnya meredah, Lihang berbisik, Yautuako, engkau telah menolongku, aku berhutang budi dan nyawa kepadamu. Hus, Hang Moi, hal ini sudah wajar. Aku pasti akan membelamu dan melindungi selamanya. Selamanya, Tuako, lengan Lihang merangkul leher sehingga Yautek agak terkejut. Tentu saja selamanya, Hang Moi karena aku cinta padamu. Aku, aku pun, cinta padamu, Yautuako. Yautek merangkul gadis yang telah menjatuhkan hatinya sejak pertama kali bertemu itu, yang kini dalam keadaan bugil sehingga terasa hangat dalam dekapannya, membuat Yautek gemetar. Pengakuan cinta Lihang terasa merdu sekali, mengobati hatinya yang tadinya kecewa oleh penolakan cinta Cheng Cheng. Dia lalu mendekatkan mukanya dan mencium pipi Lihang. Akan tetapi, mendadak Lihang memperketat rangkulannya dan membalas ciumannya dengan panas. Hang Moi Yautek terkejut dan menegur, agak menarik dan menjauhkan mukanya dari Lihang. Saat itu, semua pertahanan dalam batin Lihang sudah buyar dan hilang. Pengaruh racun perangsang yang diminumnya secara paksa kini sedang bekerja mencapai puncaknya. Tadi daya rangsangan itu sudah menyerangnya, namun dengan sekuat tenaga batinnya ia melawan dan mempertahankan diri agar tidak hanyut, dengan penanaman dendam kebencian terhadap orang yang memperkosanya itu. Akan tetapi sekarang, ia merasa lega, girang, dan terharu ketika diselamatkan oleh Yautek, pemuda yang memang telah menarik hatinya. Ditambah Iagi kesadarannya bahwa ia ditemukan pemuda itu dalam keadaan tanpa pakaian, membuat ia mengambil keputusan bahwa ia hanya dapat menghapus rasa malu itu dengan menjadi istri Yautek. Semua ini merupakan dorongan sehingga rangsangan yang dibangkitkan racun perangsang itu menjadi berlipat ganda kuatnya, membuat ia tidak ada keinginan lain kecuali menyerahkan dirinya kepada pemuda yang dicintanya itu. Dalam pandangannya, sepasang mati Yautek itu demikian indah cemerlang, demikian penuhi bawah sehingga membuat ia kagum dan tunduk. Akan tetapi melihat Li Hang semakin kuat merangkulnya dengan napas terengah-engah, Yautek menarik diri ke belakang dan kedua tangannya menahan kedua pundak gadis itu, matanya memandang tajam. Hang Moi, ingat dan sadarlah. Perbuatan ini kalau dilanjutkan tidak baik sama sekali. Jangan, Hang Moi, aku hanya seorang manusia biasa, kalau engkau bersikap seperti ini, aku tidak akan kuat bertahan. Hang Moi, aku cinta padamu dan aku tidak ingin merusak kehormatanmu, aku cinta dan hormat padamu. Li Hang mendengar dan menyadari akan kebenaran ucapan itu, akan tetapi justru penolakan itu membuat ia semakin nekat. Aku pun cinta padamu, tuaku. Aku ingin menyerahkan segala milikku, kalau perlu nyawaku, kepadamu. Yau tuaku, Li Hang kembali menubruk, merangkul. Dan Yautek tidak kuat bertahan untuk menolak lagi. Dia pun balas merangkul dan keduanya tenggelam dalam nafsu berahi, terbuayas marah yang membuat manusia lupakan segala sesuatu, lupakan baik buruk, kehilangan semua pertimbangan, bahkan kehilangan kesadaran, diri sendiri pun terlupa dan yang hidup menguasai seluruh diri. Hanya nafsu berahi yang mendesak untuk disalurkan dan dipuaskan. Sejak zaman dahulu, para manusia yang dipilih Tuhan, menerima wahyu untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, sejak yang primitif, kuna, sampai yang paling modern, selalu menekankan agar manusia waspada dan berhati-hati terhadap setan yang menguasai diri manusia melalui nafsu-nafsu manusia sendiri. Namun kenyataannya, jarang sekali terdapat manusia yang mampu menguasai atau mengendalikan nafsunya sendiri. Bermacam usaha yang timbul dari ulah hati akal pikiran dilakukan untuk mengalahkan nafsu, namun sebagian besar atau hampir semua usaha itu menemui kegagalan. Hal ini terjadi karena semua usaha itu dilakukan oleh pikiran yang selalu mementingkan diri sendiri, mementingkan si aku yang selalu mengejar kesenangan dan tidak menghendaki kesusahan. Maka, usaha untuk menguasai nafsu itu pun bersumber dari keinginan untuk kepentingan si aku. Pikiran yang mengaku aku ini melihat betapa nafsu dapat menjerumuskannya dan akhirnya mencelakakannya, maka timbul keinginan untuk menghentikan hal yang membahayakan itu. Jadi, yang mendorong menghentikan nafsu itu pun nafsu juga. Nafsu untuk menyenangkan diri, mementingkan si aku yang bukan lain adalah pikiran kita sendiri. Nafsu sudah disertakan oleh Seng Maha Pencipta kepada kita manusia sejak kita lahir di dunia. Nafsu itu teramat penting bagi kehidupan. Nafsu membuat kita ingin menikmati segala sesuatu dalam kehidupan ini melalui panca indera kita. Nafsu datang tanpa dipelajari karena memang sudah ada pada diri kita. Setiap orang bayi sudah memiliki nafsu makan atau minum yang amat diperlukan bagi hidupnya. Nafsu membuat dia menikmati air susu yang diminumnya. Seperti juga nafsu-nafsu lain, nafsu berahi juga sudah disertakan manusia, menjadi alat atau menjadi peserta, juga hamba dari manusia. Nafsu ini, seperti nafsu-nafsu lain, juga teramat penting karena dengan adanya nafsu ini, maka manusia dapat berkembang biak. Akan tetapi kalau sampai nafsu yang disertakan oleh Seng Maha Pencipta kepada kita untuk menjadi hamba kita ini kita biarkan menguasai dan memperhamba diri kita, maka malah petaka yang timbul. Nafsu berahi yang mendorong hubungan suami-istri adalah baik, benar, dan bersih karena sesuai dengan kehendak Seng Maha Pencipta. Namun, kalau nafsu ini menguasai diri manusia, maka muncullah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, seperti pelacuran, perjinaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Segala perbuatan yang disebut jahat di dunia ini, segala macam kebencian, permusuhan, perang, dan semua kejahatan umum, semua itu adalah hulah manusia yang sudah diperhamba oleh nafsu yang menguasai dirinya. Masalahnya sekarang, bagaimana kita dapat terbebas dari pengaruh nafsu? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita ingin bebas dari nafsu. Lalu siapa yang ingin itu? Yang ingin itu aku, karena aku tidak mau diperbudak nafsu yang mendatangkan sengsara. Aku tidak mau sengsara. Aku ingin hidup tenteram. Aku ingin hidup damai. Aku ingin ini, aku ingin itu, ingin yang lebih baik, lebih menyenangkan daripada yang ada. Si aku yang ingin tenteram ini apakah berbeda dengan si aku yang ingin menikmati kesenangan melalui pemuasa nafsu? Kita dipermainkan oleh pikiran sendiri, berputar-putar dalam ruangan yang itu juga. Tetap saja pada dasarnya adalah yang ingin senang. Menuruti nafsu agar puas berarti mengejar kesenangan. Menghentikan nafsu agar tenteram juga berarti mencari kesenangan karena tenteram itu mendatangkan kesenangan pula. Lalu bagaimana? Kalau menuruti nafsu salah dan meniadakan nafsu salah, apa yang harus kita perbuat? Yang salah adalah keinginan itu sendiri. Keinginan mendapatkan kesenangan melalui pemuasa nafsu ataupun keinginan mendapatkan kesenangan melalui penghentian nafsu. Maka, satu-satunya hal yang dapat dilakukan manusia adalah tidak menginginkan kesenangan dalam bentuk apapun selama keinginan itu timbul dari pementingan diri sendiri. Kita tidak mungkin dapat menguasai nafsu. Yang dapat menguasai nafsu itu hanyalah Seng Maha Pencipta yang menciptakan nafsu dan memberikan itu kepada kita sebagai pelayan dalam hidup. Hanya kalau jiwa kita disinari kekuasaan Tuhan, maka jiwa itu akan dapat melaksanakan tugas semula, yaitu menjadi kusir, sais, dari kendaraan yang berupa tubuh kita. Hanya dengan bimbingan kekuasaan Tuhan sajalah yang akan membuat jiwa kuat untuk mengendalikan nafsu-nafsu sehingga dengan sendirinya, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita tidak lagi selalu ditujukan untuk kepentingan dan kesenangan diri pribadi. Jiwa yang dibimbing kekuasaan Tuhan saja yang mampu membebaskan kita dari perbudakan nafsu atau membebaskan kita dari kekuasaan setan. Pada keesokan harinya, ketika matahari mulai bersinar mengusir kegelapan malam dan mengangkat halimun membubung ke atas, ketika burung-burung menyanyikan pujian bagi Seng Maha Pencipta sebelum mereka mulai dengan kehidupan baru di hari itu, diseling kokok ayam hutan yang membungkam segala macam jengkerik belalang dari senandung malam mereka, yang tek terbangun dari tidur nyenyak. Dia melihat dirinya tadi rebah tidipan kayu yang kasar dalam gubuk itu. Dia terkejut ketika teringat akan peristiwa semalam. Li Hong tidak ada di situ. Cepat dia mengenakan pakaiannya dan keluar dari gubuk. Dilihatnya Li Hong, dengan pakaian kusut dan rambut tidak tersisir, duduk di atas batu sambil menangis tanpa suara. Li Hong cepat menghampiri dan dia menjatuhkan diri berlutut di dekat batu di mana Li Hong duduk. Hang Moi, aku telah berdosa padamu, ah, Hang Moi, dosaku terlalu besar, engkau boleh bunuh aku, Hang Moi, untuk menebus kesalahanku padamu, suara Li Hong tergetar. Li Hong menurunkan kedua tangannya yang tadi dipakai menutupi mukanya. Kedua matanya basah, wajahnya agak pucat dan ia memandang pemuda yang berlutut di depannya itu. Yang tuaku. Suara Li Hong juga gemetar dan ketika Yao Tec mengangkat muka memandang, melihat wajah yang memelas, menimbulkan iba, dengan sepasang metu basah itu, Yao Tec juga menangis tanpa suara. Air matanya bercucuran keluar dari sepasang matanya dan dia berkata dengan suara lirih gemetar. Li Hong, ampuni aku, ah, tidak, jangan, ampuni aku, bunuhlah aku dengan pedangmu, aku akan menerima kematian di tanganmu dengan bahagia karena telah dapat menebus dosaku. Dalam tangisnya, Li Hong tersenyum, menjulurkan kedua tangannya, menarik Yao Tec agar duduk di atas batu, di sampingnya. Tuaku, aku tidak menyesal, aku tidak marah kepadamu. Engkau tidak bersalah, Yao Tuaku. Sekarang aku ingat betul. Iblis-iblis itu memaksaku minum arak, lalu tubuhku terasa tidak karuan, kemudian engkau menyelamatkan aku, aku begitu bahagia, aku lupa segala, dan terjadilah itu dengan kita. Aku sungguh tidak menyalahkanmu, dan aku tidak menyesal, Tuaku. Apakah engkau menyesal? 23. Keangkuhan Butek Sin Leong. Bukan salahmu, Hong Moi. Akulah yang salah, aku tidak dapat menahan diri, aku hanyut. Aku memang menyesal kalau sampai hal itu membuat engkau berduka. Sama sekali tidak, Tuaku. Aku tidak berduka dan aku tidak menyesal. Tapi, engkau tadi menangis. Aku menangis karena bahagia, Tuaku. Aku kini menjadi milikmu, untuk selamanya. Bukankah engkau sangat mencintaku, Tuaku? Tentu saja, aku sangat mencintamu, Hong Moi. Dan engkau berjanji tidak akan meninggalkan aku? Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu. Juga tidak akan mencinta wanita selain aku? Yao Teck menggelengkan kepalanya. Li Hang menghela nafas penuh kelegaan dan kebahagiaan dan ia lalu menyandarkan kepalanya di dada Yao Teck yang merangkulnya dengan mesra. Sampai lama mereka hanya duduk diam, kediaman yang menenggelamkan Li Hang dalam kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaikan dalam mimpi ia membayangkan semua yang terjadi sejak ia terjebak dan ditawan dua orang jahat itu. Pagi tadi, ketika ia terbangun, ia cepat berpakaian dan menyambar bantok Yam lalu melangkah keluar, pikirannya masih termenung dan kacau oleh ingatan semalam. Ia masih merasakan kemesraan yang dialaminya bersama Yao Teck dan merasa berbahagia sekali, merasa betapa kini ia menjadi milik Yao Teck dan pemuda itu menjadi miliknya. Saking terharu dan berbahagia, ia menangis tanpa suara. Kini ia teringat akan dua orang penjahat itu. Yao Tuako, di mana mereka tanya Li Hang sambil bangkit duduk kembali. Yao Teck kaget juga merasa betapa Li Hang yang tadi begitu lembut, hangat dan pasrah dalam rangkulannya, kini menjadi tegang dan kekerasan membayang di sinar matanya yang jernih tajam. Siapa maksudmu? Ah, dua orang penjahat itu. Aku sudah melempar mereka ke dalam jurang di sana, dia menuding dan Li Hang lalu melompat dari atas batu dan lari ke tepi jurang tak jauh dari situ. Yao Teck menyusulnya. Nah, itu mereka, Hang Moi. Sudah tewas kata Yao Teck sambil menunjuk ke bawah jurang. Jurang itu cukup dalam dan Li Hang melihat dua orang yang semalam menangkapnya itu. Yang seorang rebah miring dan seorang lagi, yang semalam memperkosanya, rebah telentang. Dengan kebencian masih mengganjal hatinya, Li Hang mengambil sebuah batu sebesar kepala orang lalu melontarkan batu itu ke bawah. Wuut. Prak. Kepala penjahat yang telentang itu pecah tertimpa batu yang ditimpukan dengan kuat. Batu kedua menyusul memecahkan kepala penjahat kedua. Mari kita kembali ke perkampungan Angtung Kaipang, tuaku. Tentu Enci Cheng sudah merasa khawatir karena aku belum kembali ke sana, kata Li Hang setelah merasa puas dapat membalas dendam dengan menghancurkan kepala dua orang penjahat yang menculiknya itu, walaupun yang dihancurkan adalah kepada yang sudah menjadi mayat. Mereka berdua lalu melakukan perjalanan cepat ke Bukit Cemara di bagian selatan Pegunungan Taisan. Hari telah siang ketika mereka tiba di perkampungan Kaipang, disambut kegembira oleh Angtung Kaipang. Ah, kami gembira sekali melihat Jiwi, kalian berdua, kembali dalam keadaan selamat. Kami sudah merasa khawatir sekali karena nonatan semalam tidak pulang. Bagaimana, apakah yang terjadi dengan Hekpek Moko? Wajah Li Hang berubah merah dan Yaotek cepat berkata. Hekpek Moko pergi dan menghilang. Hang Moi mengejar terlalu jauh sehingga kemalaman dan tidak dapat pulang karena malam gelap. Baru pagi tadi kami saling bertemu dan aku mengajak ia kembali ke sini, Pangcu. Pangcu, di mana Cheng Chi? Mengapa ia tidak keluar menyambut kami? Tanya Li Hang. Nona Liu pergi menyusul dan mencarimu, Nona. Sampai sekarang ia juga belum kembali, jawab ketua itu. Mendengar ini, Yaotek dan Li Hang merasa khawatir sekali dan mereka segera berpamit kepada Kuitung Sinkai untuk mencari Cheng Cheng. Akan tetapi ketua itu menahan mereka dan mengajak mereka berdua makan siang terlebih dulu. Jangan khawatir, Yaotek dan Nona Tan. Nanti kami akan mengerahkan semua anak buah kami untuk berpencar dan mencari Nona Liu Cheng Cheng. Sekarang, harap Jiwi suka menerima hidangan yang telah kami siapkan untuk Jiwi. Perpaksa Yaotek dan Li Hang menerima tawaran ini. Setelah selesai makan minum, dua orang muda itu berkemas lalu pamit dan meninggalkan perkampungan Angtung Kaipang. Kuitung Sinkai lalu mengerahkan sebagian anak buahnya untuk berpencar dan berusaha mencari Nona Liu Cheng Cheng. Pada waktu itu, memang banyak tokoh-tokoh dunia persilatan berbondong-bondong datang ke Taisan dan begitu mereka mendengar berita tentang harta karun kerajaan Song yang dicuri oleh orang yang mengaku bertempat tinggal di Taisan. Mereka berlumba untuk memperebutkan dan mendapatkan harta karun yang kabarnya amat banyak jumlahnya itu. Di antara mereka yang berdatangan itu, tampak Butek Sin Leong Chu Leong, majikan Bukit Merak bersama putrinya, Pek Khawe Asyan Li Chu Aiyen. Butek Sin Leong adalah seorang yang tidak menginginkan harta karena dia sudah cukup kaya raya. Akan tetapi dengan cerdiknya Chu Aiyen dapat membangkitkan semangat ayahnya dengan mengatakan bahwa perebutan harta karun itu dapat mengangkat nama besar Butek Sin Leong sehingga sesuai dengan julukannya naga sakti tanpa tanding. Sudah tiga hari ayah dan anak ini tiba di kaki pegunungan Taisan. Namun mereka belum juga mendaki karena Chu Leong masih belum dapat mengambil keputusan kebagian mana dia harus melakukan penyelidikan. Selama tiga hari itu, Aiyen sudah berkali-kali mendesak ayahnya untuk mulai mencari dan mendaki pegunungan itu, akan tetapi ayahnya masih ragu-ragu. Pegunungan Taisan begini tinggi dan besar, begini luas. Kemana kita harus mencari pencuri yang hanya meninggalkan tulisan Taisan? Mencarinya dengan menjelajahi seluruh pegunungan ini kukira memakan waktu beberapa tahun katanya ketika putrinya merengek lagi. Datuk ini duduk bersilah di atas sebuah batu besar memandang putrinya yang berdiri di depannya. Biarpun usianya sudah sekitar 56 tahun, Butek Sin Leong Chu Leong masih tampak gagah sekali. Tubuhnya tinggi besar, mukanya merah seperti tokoh kwan-kong dalam cerita Sam Kok. Kumis jenggotnya pendek terpelihara pakaiannya mewah seperti pakaian seorang hartawan dan Kim Xiang Tu, sepasang golok emas, menempel di punggungnya. Sikapnya acuh-ta'acuh dan biasanya dingin. Hanya kalau dia berhadapan dengan putri tunggalnya yang tersayang itu dia bersikap ramah dan memanjakan putrinya. Tapi, ayah Aiyyen merengek. Kalau berhadapan dengan ayahnya, sikap Chu Aiyyen menjadi kekanak-kanakan dan manja. Gadis 19 tahun ini memang cantik jelita dan daya tariknya terutama terdapat pada mulut dan matanya yang menggerahkan. Di rambutnya yang hitam panjang dan lebat itu selalu terhias sebatang bunga putih dan karena inilah darah ini dijuluki Pek Khawe Asian Li, Dewi Bunga Putih. Wajahnya yang bulat telur itu menjadi manis dengan adanya setitik tahilalat di sudut mulut sebelah kanan. Di punggungnya tergantung sepasang hui kiam, pedang terbang, pendek. Pakaian sutera merah muda membungkus keta tubuhnya yang padat dan ramping. Tapi apa, Aiyyen? Kita sudah jauh-jauh datang ke sini, apakah hanya untuk duduk termenung di kaki pegunungan saja? Kalau begitu, untuk apa kita capek-capek, kelelahan, datang ke sini darah itu merajuk dan bibirnya yang merah lembut itu cemberut. Hahaha Datuk itu tertawa bergelak. Kalau engkau sudah merajuk seperti itu, aku jadi teringat kepada mendiang ibumu. Ketahuilah, Aiyyen, bukan aku bermalas-malasan di sini. Aku sengaja mendatangi Taisan di bagian barat ini karena aku mendengar bahwa Hualosian bermukim di sini. Menurut pendapatku, Dewa Api itu merupakan orang pertama yang kucurige sebagai pencuri harta karun. Aku percaya kehadiranku di sini pasti akan dia ketahui dan tanpa mencarinya, dia akan datang menemuiku di sini. Ucapan Datuk itu membayangkan keangkuhannya. Bukan dia yang mencari Hualosian, melainkan Dewa Api itu yang akan lebih dulu mencari dan datang kepadanya, seolah dia menganggap bahwa Dewa Api memiliki kedudukan yang lebih rendah daripadanya. Aiyyen merasa tidak puas dengan jawaban itu dan ia berkata dengan masih bersungut-sungut. Aku tidak betah tinggal menganggur di sini lebih lama lagi, ayah. Aku akan mendekati bukit di depan itu untuk melihat-lihat. Siapa tahu aku akan mendapatkan petunjuk di sana. Setelah berkata demikian, Aiyyen meninggalkan ayahnya yang masih duduk bersilah. Ia mendaki bukit di depannya itu, tidak menyadari bahwa yang didaki itu adalah Bukit Merah yang menjadi tempat tinggal Dewa Api dan anak buahnya. Memang benarlah dugaan Butek Sin Leong Chuliong bahwa kehadirannya di kaki Bukit Merah yang menjadi bagian barat pegunungan Taisan itu sejak semula telah diketahui oleh Hualosian yang mendapat laporan dari anak buahnya. Dia memesan kepada anak buahnya agar jangan mengganggu datuk yang namanya sudah dikenal itu. Seperti juga Butek Sin Leong, Hualosian juga memiliki watak sombong dan angkul. Dia tidak mau menyambut kedatangan majikan Bukit Merah itu dan menunggu datuk itu yang akan datang lebih dulu mengunjunginya. Dia hanya memesan kepada anak buahnya untuk melakukan penjagaan ketat dan melihat gerak-gerik datuk itu. Selama tiga hari tidak terjadi sesuatu karena menurut laporan anak buahnya, datuk itu bersama seorang gadis cantik masih saja duduk di kaki Bukit dan tidak ada tanda-tanda akan mendaki Bukit. Pada hari keempat, pagi itu Hualosian mendapat laporan bahwa gadis cantik yang tadinya bersama datuk itu mendaki Bukit seorang diri. Mendengar ini, Hualosian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap gadis itu karena dianggap melanggar wilayahnya. Tangkap gadis itu, akan tetapi jangan dibunuh kata Hualosian yang merasa sayang kalau gadis yang kabarnya cantik jelita itu dibunuh. Apalagi gadis itu datang bersama Butek Sin Leong dan akan tidak menguntungkan kalau bermusuhan dengan datuk yang namanya sudah terkenal di dunia Kang Ou itu. A.I.Y.I.N. mendaki Bukit itu dengan sikap waspada karena ia sudah mendengar bahwa Bukit itu adalah Bukit Merah yang menjadi tempat tinggal Dewa Api dan anak buahnya. Ketika ia sudah mendaki di lereng tengah, ia mendengar gerakan dari sekelilingnya, A.I.Y.I.N. menghentikan langkahnya dan siap menghadapi segala kemungkinan. Ia tetap tenang saja ketika melihat sekitar 20 orang bermunculan mengetungnya. Mereka adalah laki-laki berusia sekitar 30 sampai 50 tahun, kesemuanya berpakaian serba hijau dan memegang sebatang golok yang punggungnya merupakan gergaji. Sikap mereka amat bengis menyeramkan. Tanpa rasa takut sedikit pun terhadap sekitar 20 orang yang mengetungnya, A.I.Y.I.N. bertanya dengan garang. Siapa kalian dan mau apa kalian menghadang perjalananku? Seorang dari mereka, yang berusia sekitar 50 tahun, bertubuh tinggi kurus dan berkepala botak, menjawab dengan suara tenang. Nona, engkau telah melanggar wilayah kami, maka menyerahlah untuk kami hadapkan kepada majikan kami yang akan mengambil keputusan terhadap engkau yang melanggar. Hem, aku tidak tahu siapa kalian dan tidak merasa melanggar. Aku hanya mendaki bukit ini. Siapa sih kalian yang mengaku bahwa tempat ini wilayah kalian? Kami adalah para penghuni bukit merah ini, dan pemimpin kami atau majikan kami adalah Wolosian. Mari, Nona, kami tidak menggunakan kekerasan asalkan engkau mau menghadap majikan kami dengan sukarlah. Ah, kiranya ini tempat tinggal Dewa Api. Dan kalian ini anak buahnya. Katakan kepadanya bahwa aku pek hawe asian licu aiyen datang sebagai tamu. Mengapa dia tidak menyambutku malah mengerahkan anak buahnya untuk mengerpungku? Begitu sombongkah Wolosian? Ingin ku ketahui sampai di mana kepandainya maka dia berani begitu sombong. Laki-laki botak itu mengerutkan alisnya. Hatinya mendongkol juga mendengar gadis muda ini mencela pemimpinnya dan memakinya sombong, bahkan seperti memandang rendah kepandain si Dewa Api. Nona cu, kami tidak tahu akan semua itu. Setahu kami, engkau telah memasuki wilayah kami tanpa izin, engkau telah melakukan pelanggaran dan adalah kewajiban kami untuk menangkapmu dan menghadapkanmu kepada pimpinan kami. Kalau aku tidak mau tantang aiyen, kalau engkau tidak mau ikut kami menghadap pimpinan kami secara sukarela, terpaksa kami akan menggunakan paksaan. Hihihi! Kalian hendak menggunakan kekerasan. Menangkap aku aiyen tertawa dan dia mencabut sepasang pedangnya lalu menantang. Hendak kulihat bagaimana kalian dapat menangkap aku. Melihat sikap gadis itu, kepala regu itu menoleh kepada kawan-kawannya lalu menggerakkan golok memberi aba-aba, serbu dan ingat pesan suhu hal ini dia ingatkan karena kalau sampai gadis itu terbunuh, yang akan mendapat marah besar tentu dia sebagai pemimpin rombongan itu. Huolo Sian sudah berpesan kepada mereka agar jangan sampai gadis itu terbunuh. Mendengar aba-aba ini, rombongan yang terdiri dari 22 orang itu lalu bergerak, melangkah dan mengitari gadis itu. Biarpun mereka tidak boleh membunuh, namun melihat aiyen mencabut pedang, tentu saja mereka tidak berani menyerbu dengan tangan kosong. Melihat mereka melangkah dan mengitarinya, aiyen berdiri dalam saja, akan tetapi matanya waspada dan seluruh syaraf tubuhnya siap menghadapi serangan mereka. Tiba-tiba pemimpin rombongan membuka serangan lebih dulu sebagai isyarat kepada kawan-kawannya. Goloknya menyambar dari atas membacok ke arah kepala aiyen. Gerakannya cukup cepat dan kuat. Namun bagi aiyen, gerakan itu tampak lamban dan dengan mudah ia miringkan tubuh sehingga sambaran golok itu luput. Akan tetapi pada saat berikutnya, mereka mulai mengeroyuknya. Golok menyambar-nyambar dari semua penjuru dan aiyen segera memutar pedang di kedua tangannya. Ilmu pedang gadis ini hebat sekali. Dari ayahnya ia berhasil menguasai Jit Seng Siang Kiam, sepasang pedang tujuh bintang, dan ketika pedangnya itu diputar untuk melindungi dirinya, seolah-olah sepasang pedang itu berubah menjadi tujuh bintang yang sinarnya bergulung-gulung. Terdengar bunyi berdentingan dan para pengeroyok berseru kaget karena golok mereka terpental hampir terlepas dari pegangan dan tangan mereka terasa panas dan tergetar kuat. Kenyataan itu membuat mereka semua menyadari bahwa gadis cantik yang mereka keroyok ini ternyata memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali sehingga baru sekarang mereka mengerti mengapa Dewa Api menyuruh anak buahnya sebanyak itu hanya untuk menangkap seorang gadis muda yang cantik. Kalau tadinya merasa heran, geli dan memandang ringan, sekarang mereka merasa gentar dan hati-hati. Mereka lalu menyerang lebih hebat lagi dan ulah mereka seperti segerombolan serigala yang mengeroyok seekor harimau. Haiit Aiyan menggunakan keringanan tubuhnya melompat keluar dari kepungan dan begitu ia membalik, pedang kanannya meluncur ke arah pengejar terdepan. Sing. Krat. Seorang pengeroyok roboh disambar pedang dan pedang itu setelah melukai seorang pengeroyok, lalu terbang kembali ke tangan Aiyan. Inilah yang dinamakan pedang terbang. Sesungguhnya bukan pedangnya yang dapat terbang kembali kepada pemiliknya, melainkan karena pada gagang pedang itu dipasangi tali sutra hitam yang amat lembut sehingga tidak tampak dan begitu disentakan pedang itu melayang kembali ke tangan kanan Aiyan. Para pengeroyok terkejut melihat seorang kawan mereka roboh. Mereka kini mengepung dengan menjaga jarak dan hanya ada empat orang yang mengepung dekat dari empat penjuru. Mereka sudah membawa obor yang bernyala, kemudian mereka menyemburkan api begitu obor didekatkan muka mereka. Api itu menerjang ke arah Aiyan. Tentu saja Aiyan terkejut bukan main diserang dengan semburan api dari empat penjuru secara bergantian itu. Tidak mungkin ia dapat menangkis serangan api. Ia hanya dapat menggunakan keringanan tubuhnya untuk mengelak ke sana sini. Akan tetapi kini maju empat orang lagi dan delapan orang itu secara bergantian menyemburkan api menyerang Aiyan. Aiyan mulai merasa ngeri karena belum pernah ia menghadapi pengeroyokan delapan orang yang menyemburkan api untuk menyerangnya. Kalau ia melompat tinggi keluar dari kepungan, belasan orang yang lainnya menyambutnya dengan serangan golok dan begitu ia menangkisi golok-golok itu, delapan orang penyembur api itu sudah menyerang dan mengepungnya lagi. Aiyan mulai terdesak dan sebuah tendangan ketika ia terhuyung menjauhi api mengenai pahanya, terasa ngeri juga walaupun tidak sampai melukainya. Rasa ngeri di pahanya membuat gerakannya kurang leluasa. Ia menjadi marah sekali dan begitu ia mengeluarkan bentakan nyaring, sepasang pedangnya mengamuk dan dua orang pengeroyok yang berada terdekat roboh. 24. Siasat Hualosian merebut harta karun Tiba-tiba lebih banyak lagi pengeroyok yang membawa obor dan kini mereka menancapkan tongkat obor di sekelilingnya sehingga Aiyan terkurung pagar obor yang bernyala-nyala. Selagi ia kebingungan, banyak tali menyambar dan gadis itu terikat banyak tali. Ia menjadi marah dan menggunakan sepasang pedangnya untuk memotong tali-tali itu. Akan tetapi semakin banyak tali menyambar dan mengikatnya sehingga kedua lengannya tak dapat digerakkan. Ia meronta-ronta dan mengerahkan tenaga untuk membuat putus tali-tali itu, akan tetapi ternyata tali-tali itu kuat sekali. Selagi Aiyan meronta-ronta berusaha melepaskan diri, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring sekali sehingga menggetarkan seluruh tempat itu. Angin bertiup kuat dan pagar api obor itu padam. Butek Sin Leong Cu Leong datang dan marah sekali melihat keadaan putrinya. Anak buah bukit merah segera mengepung dan mengeroyoknya dengan golok. Akan tetapi, datuk ini dengan tangan kosong mengamuk, menangkap dan melempar-lemparkan mereka. Seperti seekor gajah mengamuk dalam sebuah hutan. Para pengeroyoknya berpelantingan dan mereka menjadi gentar bukan main. Mereka mundur menjauhkan diri setelah tidak kurang dari enam orang kawan mereka terkapar dibanting atau dilemparkan datuk itu. Butek Sin Leong hendak mengamuk terus akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Butek Sin Leong, kalau engkau tidak menghentikan amukanmu, puterimu ini akan ku penggal lehernya lebih dulu. Datuk itu cepat memutar tubuhnya dan dia melihat Hualosian telah berdiri di situ dengan golok ditempelkan pada leher Aiyan yang berdiri lemas dan agaknya dalam keadaan tertotok. Memang tadi, melihat amukan Butek Sin Leong, Hualosian yang datang ke tempat itu melihat bahwa kalau dibiarkan mungkin semua anak buahnya akan terbunuh. Dia melihat Aiyan yang masih meronta dalam jala, maka cepat ditotoknya gadis itu dan dikeluarkan dari jala, kemudian ditodongnya untuk menghentikan amukan Butek Sin Leong. Melihat puterinya tertawan dan diancam Hualosian yang biarpun namanya sudah lama diakenal namun baru sekali ini mereka saling bertemu, Butek Sin Leong tertawa. Hahaha, Hualosian, engkau berjuluk Dewa Api akan tetapi ternyata hanya seorang pengecut besar. Kau kira dengan mengancam anakku, aku lalu takut dan tunduk kepadamu. Hahaha, kau kira berhadapan dengan siapa, Hualosian? Aku Butek Sin Leong tidak pernah tunduk kepada siapapun juga, tidak takut kepada segala macam setan atau dewa sekalipun. Engkau mengancamku untuk membunuh anakku? Boleh, bunuhlah dan aku akan menghancurkan kepalamu ku minum darahmu, lalu ku basmi seluruh penghuni bukit ini. Suara Butek Sin Leong lantang dan tegas, penuhi bawa menggutarkan sehingga seorang datuk seperti Hualosian sendiri merasa gentar mendengar ancaman itu. Dia yakin bahwa ancaman itu bukan kosong belaka. Dia pun bukan seorang penakut, akan tetapi akan amat merugikan kalau menanam permusuhan dengan datuk besar seperti Butek Sin Leong. Butek Sin Leong, aku pun tidak pernah takut kepada siapapun, juga tidak takut kepadamu. Akan tetapi aku sama sekali tidak minta engkau untuk menyerah, melainkan ku minta jangan engkau mengamuk dan membunuhi anak buahku. Anak buahmu yang mengeroyok anakku, maka aku membelanya Hardik Butek Sin Leong Cu Leong. Itu karena anakmu melanggar wilayah kami. Akan tetapi sudahlah, andaikan anak buahku dianggap bersalah, engkau sudah merobohkan beberapa orang. Apakah itu belum cukup? Aku tidak ingin bermusuhan denganmu, bukannya karena takut, melainkan karena bermusuhan antara kita hanya merugikan kedua pihak. Sama-sama datuk persilatan seperti kita, dan kukira sama-sama mencari harta karun kerajaan sang, apakah tidak lebih menguntungkan kalau kita berdua bergabung? Kalau tidak mencari permusuhan, bebaskan anakku. Berjanjilah bahwa engkau menerima uluran tanganku dan bersama anakmu menjadi tamu kami. Setelah diam sejenak, Butek Sin Leong mengangguk, baik, aku berjanji. Huolo Sian melepaskan totokan Aiyan dan mengembalikan sepasang pedang gadis itu yang tadi dia ambil. Aiyan segera menghampiri ayahnya. Huolo Sian memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengangkut dan merawat mereka yang terluka, kemudian dengan sikap ramah dia mempersilahkan Cu Leong dan Cu Aiyan untuk mendaki ke puncak di mana terdapat perkampungan Huolo Sian dan anak buahnya. Huolo Sian menjamu ayah dan anak yang menjadi tamunya itu. Wanita-wanita cantik dikerahkan untuk melayani mereka bertiga makan minum. Hidangan itu serba mewah, makanan bermacam-macam yang lezat dan minuman anggur dan arak yang harum. Dua orang datuk besar itu kuat sekali minum. Berguci-guci arak mengalir ke dalam perut mereka, namun keduanya tidak pernah mabok. Hanya muka Cu Leong yang gagah itu, yang biasanya sudah merah, menjadi semakin merah, sedangkan muka Huolo Sian yang seperti singa itu juga menjadi merah seperti kebakaran karena rambut jenggot dan kumisnya berwarna merah. Aiyan tidak banyak minum, bahkan ia hanya memilih minuman anggur yang tidak begitu keras. Setelah perjamuan itu, Huolo Sian mengajak Cu Leong dan Cu Aiyan bercakap-cakap di ruangan dalam. Barulah si Dewa Api berbicara tentang harta karun itu. Butek Sin Leong, aku dapat menduga bahwa kedatanganmu bersama puterimu di Taisan tentu juga hendak mencari harta karun kerajaan sang. Berita tentang harta karun itu sudah mengegerkan dunia persilatan dan kukira sekarang sudah banyak orang yang datang berkunjung ke Taisan untuk memperebutkan harta karun itu. Anak buahku melaporkan bahwa selama beberapa minggu ini banyak orang-orang Kang Ou berdatangan di kaki pegunungan Taisan. Tidak keliru dugaanmu, Huolo Sian. Memang aku dan puteriku sengaja datang ke Taisan hendak melihat-lihat perebutan harta karun yang kabarnya dicuri orang dari Taisan ini. Akan tetapi aku tidak murka akan harta, aku hanya ingin membuktikan bahwa aku yang paling kuat di antara mereka yang memperebutkan, maka aku bertekad hendak mendapatkan harta karun itu, mengalahkan semua orang yang memperebutkannya. Huolo Sian tertawa dan mengangguk-angguk. Hahaha, bagus. Cocok sekali, Butek Sin Leong. Aku juga sependapat denganmu. Kita dapat mengangkat nama sendiri kalau berhasil mengungguli mereka dalam memperebutkan harta karun itu. Kita tidak murka mengejar harta, akan tetapi kalau bisa mendapatkannya, kita bagi dua, lumayan juga, bukan? Sin Leong, banyak orang akan memperebutkan harta karun dan mereka tentu terdiri dari orang-orang pandai yang mempunyai anak buah. Maka, kalau kita berdua bekerja sama, aku kira itu baik sekali dan menguntungkan kita. Butek Sin Leong mengerutkan alisnya mendengar ajakan bekerja sama ini. Keangkuhannya tersinggung dan dia merasa tidak enak kalau harus dibantu orang mendapatkan harta karun itu. Akan tetapi cuai YIN berpendapat lain. Ia tadi melihat sudah kekuatan Huolo Sian dan anak buahnya. Sedangkan ayahnya hanya berdua dengannya saja. Kalau diingat bahwa mereka yang mencari harta karun tentulah orang-orang yang berkepandaian tinggi, maka menguntungkan sekali kalau ayahnya bergabung dengan Dewa Api dan anak buahnya. Ayah, ku rasa memang baik sekali kalau kita bekerja sama dengan Paman Huolo Sian ini agar dapat mengimbangi mereka yang memiliki banyak anak buah yang kuat. Memang kita menghadapi lawan-lawan yang banyak dan berat. Nonacu. Baru yang berada di Taisan ini saja sudah hamat kuat. Taisan Pai memiliki murid yang cukup banyak dan kuat. Demikian pula Hekpek Moko dengan anak buah mereka. Selain mereka, ada pula Ang Tung Kaipang yang terkenal kuat. Nah, Sin Leong, setelah puterimu setuju, ku rasa tidak ada alasan lagi bagimu untuk menyetujui usulku yang baik ini. Tadi, karena salah paham, kita hampir bermusuhan, akan tetapi sekarang kita menjadi sahabat dan bekerja sama, bukankah itu baik sekali? Hmm, aku setuju, akan tetapi hanya dengan satu syarat, kata Butek Sin Leong. Katakan, apa syaratnya, Sin Hong? Lo Sian, aku mau bekerja sama, akan tetapi aku harus yang menjadi pemimpin dan semua, termasuk engkau, menjadi pembantuku yang harus tunduk terhadap semua keputusanku. Bagaimana? Hahaha, baiklah, Sin Leong. Ku terima syaratmu. Biarlah kalau kita berhasil, engkau yang akan mendapatkan nama besar sebagai pemenang dan hasil harta karun itu kita bagi dua. Hua Lo Sian tertawa-tawa senang karena kalau Butek Sin Leong mau bekerja sama dengannya, maka dia, bertiga dengan ayah dan anak yang lihai itu, dibantu anak buahnya, lebih besar harapannya untuk dapat menguasai harta karun yang diperebutkan itu. Tentu saja pada dasarnya Chu Aiyan tidak sudi bekerja sama dengan datuk macam Hua Lo Sian yang kasar liar bersama anak buahnya itu. Kalau ia mau, bahkan menganjurkan ayahnya untuk bekerja sama dengan Dewa Api itu adalah karena gadis ini ingin sekali dapat menemukan dan menguasai harta karun. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membantu Pouh Chun Giok. Ia tidak dapat melupakan pemuda yang telah menjatuhkan hatinya itu. Ia tentu akan menyerahkan harta karun itu kepada Chun Giok agar dapat disumbangkan kepada para pejuang patriot. Nanti, apabila sudah berhasil, ia akan membujuk ayahnya untuk menguasai semua harta karun itu dan diserahkan kepada Chun Giok. Ayahnya amat sayang dan memanjakannya, maka permintaannya itu tentu tidak akan ditolak. Dalam benak Hua Lo Sian terdapat pikiran yang lain lagi. Dia membujuk ayah dan anak itu untuk bekerja sama karena dia ingin berhasil menguasai harta karun itu. Kalau mereka berhasil, dia akan mencari jalan dan akal untuk menguasai harta itu semua. Akan tetapi kalau tidak mungkin, setidaknya dia akan mendapat setengahnya dan itu sudah amat banyak sekali. Demikianlah, di dalam dunia ini, kebanyakan manusia mendasari semua pikiran, kata-kata, dan perbuatannya dengan pamrih untuk keuntungan atau kesenangan dirinya sendiri. Keakuan yang dipertebal nafsu itu hanya mementingkan dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri, baik keuntungan materi berupa uang atau harta benda, maupun keuntungan batin berupa sanjungan, pujian, nama, dan sebagainya. Bahkan dalam memberi pertolongan kepada orang lain atau perbuatan yang pada umumnya disebut sebagai kebaikan, sebagian besar dilakukan dengan dasar pementingan diri sendiri. Perbuatan baik, menolong orang dan sebagainya baru dilakukan kalau di situ tanpa kemungkinan mendapatkan imbalan berupa keuntungan lahiriyah, yaitu materi, atau keuntungan batiniyah tadi. Pamrih yang tersembunyi di balik setiap pikiran, kata-kata, atau ucapan itulah yang membuat perbuatan itu, bagaimanapun bentuknya, menjadi palsu dan sama sekali tidak baik. Pamrih itu membuat setiap perbuatan hanya merupakan sarana untuk keuntungan diri pribadi. Misalnya perbuatan baik yang dilakukan dengan pamrih agar kelak mendapatkan sorga, sama saja perbuatan baik itu dipergunakan untuk membeli sorga. Andai kata tidak ada janji sorga, lalu apakah perbuatan baik itu tetap akan dilakukan? Tiga orang itu, Huolosian, Buteksin Leong, dan Chu Aiyyen ketiganya mau bekerja sama dengan pamrih masing-masing yang berlainan. Karena semua orang mengejar kesenangan itulah maka di mana-mana timbul permusuhan, pertentangan dan perebutan. Dan selama manusia masih diperhambah nafsu keinginan mementingkan diri sendiri, maka dunia tidak akan pernah ada keamanan, kedamaian dan ketenteraman. Masing-masing berlumba untuk memenuhi keinginan diri sendiri dan jika ada yang merintangi, maka yang merintangi itu akan ditendang. Mereka bertiga lalu mengadakan perundingan untuk merencanakan tindakan mereka selanjutnya dalam usaha mereka untuk mencari pencuri harta karun. Tadinya kami mencuri Getai San Pai sebagai pencuri harta karun, akan tetapi setelah kami menyelidiki ke sana, agaknya bukan mereka yang melakukan pencurian itu. Sukar untuk menduga siapa sebetulnya yang telah mencuri harta karun itu. Yang jelas, kami tidak melakukannya dan agaknya Taesan Pai juga tidak melakukannya. Sebagai penghuni tetap di Taesan hanya tinggal dua golongan lagi yang terbesar, yaitu Hekpek Moko dan anak buah mereka dan Angtung Kaipang. Terus terang saja, aku juga mencurigai dua golongan itu. Hekpek Moko adalah sepasang iblis yang kiranya tidak akan segan untuk melakukan pencurian, sedangkan Angtung Kaipang adalah perkumpulan pengemis dan kiranya golongan pengemis itu tidak mustahil kalau melakukan pencurian. Selain dua golongan yang memiliki anak buah yang cukup besar itu, masih ada beberapa orang pertapa yang mengasingkan diri di puncak-puncak bukit yang terbesar di pegunungan ini. Biarpun mereka itu tidak pernah mencampuri urusan dunia, namun keadaan mereka yang penuh rahasia itu juga patut diselidiki. Nah, seperti sudah ku ceritakan tadi, anak buahku juga melihat orang-orang Kang Ong berbondong mendatangi pegunungan ini. Bahkan baru kemarin ada rombongan pasukan Mongol datang ke sini dan agaknya mereka itu menuju ke utara. Sekarang terserah kepadamu, Butek Sin Leong, apa yang harus kita lakukan, kemana kita akan melakukan penyelidikan lebih dulu? Butek Sin Leong mengangguk-angguk. Sebelum kita bertindak, sebaiknya kalau kita sebarkan anak buah untuk melakukan penyelidikan apa yang terjadi di daerah Taishan ini. Dengan demikian, kalau terjadi perebutan antara dua kelompok, kita dapat mengetahui kelompok mana yang bertanding dan siapa yang kiranya paling mencurigakan. Kita tidak perlu turun tangan sebelum mengetahui dengan pasti agar tidak sia-sia usaha kita. Huolo Sian setuju dengan rencana ini. Dia merasa telah bertindak keliru ketika dia melakukan pengacauan terhadap Taishan Pai yang tadinya dia anggap sebagai pencuri harta karun. Akan tetapi di Taishan Pai dia malah mendapat malu karena dalam adu tenaga sakti, dia dikalahkan oleh dua orang gadis dan seorang pemuda tak terkenal yang melawannya dengan tenaga digabung. Demikianlah, Huolo Sian lalu menyebar anak buahnya untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam, melihat gerak Gerit Angtung Kaipang dan Hekpek Moko, juga memantau gerakan para pendatang dari luar daerah Pegunungan Taishan. Pegunungan Taishan mulai ramai didatangi banyak tokoh Kang Ou untuk mencari harta karun yang kabarnya dicuri oleh orang yang tinggal di Taishan. Seperti kita ketahui, mereka yang mencari pencuri harta karun itu, yang sudah kita kenal adalah Taishan Pai, Angtung Kaipang, Huolo Sian yang kini bergabung dengan Butek Sin Leong dan puterinya, Chua Iyeen, Hekpek Moko, lalu Yaotek yang kini mencari Liu Cheng Cheng bersama Tan Leong. Kemudian Pou Chun Giok bersama si kembar Dekuilan dan Dekuilin masih ada lagi rombongan Kim Bayan yang membawa pasukan cukup besar, dan juga Kong So yang ditemani kedua gurunya, Chui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli. Selain mereka ini masih ada rombongan atau perorangan dari dunia persilatan yang mencoba nasib ikut pula mencari harta karun yang kabarnya amat besar itu. Bahkan partai-partai persilatan besar seperti Siaulimpai, Butongpai, Kunlunpai, Gobipai, Kongtongpai dan sebagainya tidak ketinggalan, mengirim wakil untuk ikut berlumba, atau setidaknya meninjau keramaian mencari harta pusaka di Taishan itu. Setelah selama tiga hari tiga malam melakukan pencarian terhadap Yao Teg dan Tan Leong tetap saja belum dapat menemukan dua orang itu, maklumlah Cheng Cheng bahwa ia telah salah jalan, atau mencari ke arah lain sehingga mungkin sekali ia malah semakin jauh dari dua orang itu. Akan tetapi hati Cheng Cheng tidak khawatir karena selain ia percaya akan kemampuan Liong menjaga diri, juga tentu Yao Teg telah menemukan adik angkatnya itu dan dengan adanya Yao Teg di samping Liong, maka ia tidak perlu mengkhawatirkan keadaan mereka. Ia sendiri juga tidak gentar menghadapi perjalanan melalui daerah pegunungan amat luas penuh bukit jurang dan hutan itu, daerah yang sama sekali tidak dikenalnya. Ia tidak gentar karena memang sejak remaja Cheng Cheng banyak melakukan perantauan seorang diri. Bagi gadis yang biarpun baru berusia sekitar 20 tahun namun memiliki pengertian mendalam tentang kehidupan ini, yang menjadi pelindung utamanya bukanlah ilmu silap tingkat tinggi yang dikuasainya, melainkan penyerahannya secara total lahir batin kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ia yakin benar bahwa segala sesuatunya, pada akhirnya yang menentukan adalah Tuhan. Yang penting ia tidak melakukan kejahatan dan sebagai seorang ahli silat keturunan pendekar besar ia tentu selalu menggunakan ilmu silatnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, memrela yang lemah tertindas dan menentang yang kuat namun sewenang-wenang. Juga dengan keahliannya dalam soal pengobatan, ia dapat menolong banyak orang. Maka siapa yang akan mengganggunya? Kalaupun ada orang yang bertindak jahat kepadanya, kalau usahanya membelah diri tidak mampu menolongnya, ia sudah memasrahkan hidup dan matinya kepada Yang Maha Kuasa. Ia harus melanjutkan perjalanannya, menjelajahi daerah Taisan untuk melaksanakan tugasnya yang dipesankan mendiang ayahnya, yaitu menemukan harta karun kerajaan sang untuk diserahkan kepada mereka yang berhak, yaitu para patriot bangsa yang berjuang untuk membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah Mongol. Ia menjelajahi dusun-dusun yang berada di sekitar kaki pegunungan Taisan dan setiap kali menemukan orang yang sakit berat, ceng-ceng dengan penuh perhatian segera mengobatinya. Obatnya manjur sekali dan yang telah ia tolong, sembuh dari penyakitnya dan gadis itu sama sekali tidak menuntut imbalan. Maka namanya segera menjadi buah bibir penduduk dusun-dusun yang dilewatinya. Ceng-ceng tidak pernah memperkenalkan julukan Bek Eng Sian Li yang dulu diberikan orang kepadanya dan kini para penduduk dusun memberinya sebuah julukan baru, yaitu Yok Sian Li, Dewi Obat. Pada suatu siang-ceng-ceng memasuki sebuah dusun di lareng bukit yang paling bawah dari pegunungan itu, sebuah dusun kecil yang penduduknya terdiri dari beberapa puluh keluarga petani. Kebetulan sekali pada waktu itu penduduk dilanda penyakit perut yang sudah mengorbankan belasan orang. Melihat ini, ceng-ceng segera turun tangan, mengobati mereka yang sedang sakit dan minta kepada kepala dusun kecil itu untuk mengerahkan orang-orangnya mencari beberapa macam daun dan akar obat untuk diminum semua anggauta keluarga penduduk agar jangan terkena penyakit itu. Penduduk dusun kecil satu itu berterima kasih sekali kepada Yok Sian Li yang namanya sudah mereka dengar. Mereka mencari daun-daun dan akar obat yang diminta lalu ceng-ceng membagi-bagi obat itu agar diminum semua orang. Saking girang dan sebagai pernyataan terima kasih mereka, Kepala dusun memberi tempat bagi gadis penolong itu untuk melewatkan beberapa malam, mereka lalu mengadakan perjamuan selamat jalan kepada ceng-ceng yang hendak melanjutkan perjalanan meninggalkan dusun. Sudah lima hari ia berada di dusun itu. Seluruh penghuni dusun itu mengadakan perjamuan dengan gembira. Walaupun sederhana, namun meriah sekali karena semua orang mengagumi ceng-ceng yang duduk di tempat kehormatan bersama Kepala Dusun. Namun menjelang akhir perjamuan itu, tiba-tiba masuk dua orang wanita ke rumah Kepala Dusun itu dan semua orang memandang mereka dengan heran. Dua orang wanita itu berusia sekitar 30 tahun, bertubuh ramping padat dan wajah mereka cukup manis namun dengan alis berkerut, metle, tajam dan mulut cemberut, mereka mendatangkan kesan galak. Apalagi di punggung mereka tergantung sebatang pedang. Pakaian mereka yang berwarna serba hijau juga ringkas seperti pakaian para wanita keng-ong. Mereka tidak mempedulikan pandang mata para penduduk dusun yang sedang berpesta itu, dan langsung saja mereka menghampiri meja di mana Kepala Dusun sedang menjamu ceng-ceng sebagai tamu kehormatan dusun itu. Melihat datangnya dua orang wanita baju hijau yang menghampiri mejanya itu, si Kepala Dusun terbelalak dan tampak marah. Hei, siapakah Jui, kalian berdua, dan mengapa kalian masuk begini saja tanpa aturan dia menegur? Seorang di antara dua wanita baju hijau itu berkata ketus kepadanya. Diam kamu. Kami tidak ada urusan denganmu. Kemudian ia memandang kepada ceng-ceng dan bertanya. Apakah engkau yang disebut Yoxianli? Dengan senyum sabar ceng-ceng menjawab. Benar, orang-orang menyebut aku Yoxianli walaupun aku tidaklah sehebat sebutan itu. Ada kepentingan apakah kalian mencari aku, dan siapakah kalian ini? Mari engkau ikut kami. Kami membutuhkan pertolonganmu untuk mengobati Sukou, Bibi Guru, kami. Ah, tidak begitu caranya orang minta tolong. Kalian seolah memaksa dengan kasar kepala dusun itu berseru marah melihat dua orang wanita itu tidak menghormati gadis penolong yang amat dihormati di dusun itu. Melihat dua orang wanita baju hijau itu memandang dengan metu mencorong marah kepada si kepala dusun, ceng-ceng cepat bangkit berdiri dan berkata, biarlah aman. Mereka datang minta bantuanku, sudah semestinya aku pergi menolong orang yang sakit, lalu kepada dua orang wanita baju hijau itu ia berkata, harap kalian menunggu sebentar di luar, aku hendak berkemas membawa pakaian dan obat-obat.